Hai guys, Rizky disini dan buat kalian yang udah nonton loadout 2019 kemarin Kalian mungkin tau kalau daily driver gue itu sebenernya adalah HP NVX 360 yang menggunakan Ryzen 7 2700U Nah kemarin gue juga akan posting kalau gue mau challenge Maka laptop 7 jutaan selama 3 mingguan Dan gue emang menggunakan laptop 7 jutaan selama 3 mingguan dari kemarin Ini adalah HP 14, ini adalah versi 14 inch dari 2 SKU HP yang menggunakan Ryzen, ada yang menggunakan Ryzen 3 2200U Dan yang ini adalah yang satu lagi menggunakan Ryzen 5 2500U Jadi gimana sih NerdReviews menggunakan Ryzen 5 2500U sebagai daily drivernya selama kurang lebih 3 mingguan? Check this out HP 14 yang gue pake sekarang sebenernya udah pernah gue review juga dan linknya ada disini Di video ini pun gue juga memberikan perbedaan performa antara single channel dan dual channel RAM Jadi kalian bisa lihat perbedaannya di video gue tadi Jadi masuk ke challenge-nya, gue udah pake ini laptop tuh sekitar 2 mingguan Dan ada beberapa plus minusnya pake laptop AMD murah Plusnya adalah laptop AMD ini udah memakai SSD sebagai storage utama mereka Walaupun masih SATA Jadinya buat booting dan lain-lain gue gak harus kelamaan Terus karena gue gak begitu menggunakan numpad Jadinya ngetik disini lebih enak karena spacingnya lumayan lebar antara satu key dengan key lainnya Tapi gak enaknya keyboard ini kan gak diikut sertakan numpad yang gue bilang tadi Jadi ya mungkin buat yang orang-orang yang memikir itu penting ya jadinya gak ada dan harus beli numpad eksternal Dan kalau ada beberapa dari kalian yang nanya kalau laptop AMD itu panas atau enggak Untungnya sih ini udah gak terlalu panas Malahan suhunya stabil banget waktu render video Full HD Cuma ya paling battery life aja yang kurang dari laptop ini Sekarang gue akan masuk ke pembahasan yang lebih dalamnya Seperti yang gue bilang tadi Sebenernya ini laptop buat produktivitas udah cukup banget loh Buka Word gak lemot, buka Excel gak lemot, PowerPoint juga oke-oke aja Cuma kualitas panelnya ya standar di laptop harga segini Palingan gue gak bisa ngeliat kalau jarak pandangnya udah terlalu miring aja Terus kalau prosesor gue gak ada masalah sih AMD Ryzen 5 2500U udah cukup banget buat productivity gue Terutama buat edit video si Nerd Reviews ini Cuma 4 hari 5 hari gue pake ini Gue ngerasa kayaknya preview di dalam Premiere itu Ternyata lumayan lemot ya Pas gue cek Emang yang namanya laptop AMD itu Ternyata kalau mau dibawa berat-berat Harus memakai dual channel RAM Sementara disini baru 4GB aja dan itu single channel Akhirnya gue beli RAM Corsair 8GB aja dual channel Alias 4x2 karena harganya gak begitu mahal Sayangnya pas gue ngebuka laptop ini Ternyata laptopnya agak usaha yang kalau mau ngebukanya Ada 5 skrup yang terletak di dalam rubber fitnya 3 di atas dan 2 di bagian bawah Jadinya ya paling kalian agak usaha aja Buat ngebuka-buka rubber fitnya dulu Kalau mau ngebuka laptopnya ini Kalau kalian gak mau repot-repot bukanya Kalian bisa aja dateng ke service center-nya HP Dan minta mereka buat buka dan gantiin RAM-nya untuk kalian Tapi di dalam pas gue liat ternyata sodium slot ada 2 kok Jadi ya aman lah gak ada RAM yang ditanem Setelah gue ganti ke dual channel RAM Ternyata akhirnya Premiere Pro itu gak ada nge-lag sama sekali loh Semua preview dan dragging and drop itu semuanya lancar jaya Dan kayaknya kalau misalnya mau diterusin sebagai daily driver Sebenernya bisa sih Ngerender video berdurasi 5 menitan Dan beresolusi Full HD yang memakai maksimum render quality Ternyata cuma memakan waktu 8 menit 33 detik buat ngerendernya Suhunya adem lagi Asli, pas render ataupun pas lagi ngedit video Gue gak ada ngerasain panas yang gimana banget di atas Ataupun di bagian bawah dari laptopnya ini Gue kaget ternyata laptop AMD murah Sekarang udah sebagus ini ya Kalau buat gaming Gue sih gak begitu pake ini laptop buat gaming Jadinya gak ngetes banyak-banyak game Palingan yang gue nge Ternyata Call of Duty World War 2 aja Bisa ya dimainin disini Di 50 fpsan Walaupun resolusi dan kualitasnya Harus diturunin sampai ke 1280-720 low Port juga cukup lengkap HDMI ada, USB juga banyak Jadi gue gak ada masalah atau keluhan di masalah port Jadi kesimpulannya Dalam 3 minggu ini Gue nganggep sebenernya HP 14 ini Udah bisa banget buat jadi daily driver gue Terutama buat kegiatan office Ataupun ngedit foto Sekalipun ngedit video Cuman karena kualitas panelnya masih TN Dan akurasi warnanya masih belum sedemanding punya gue Jadinya ya gue biasanya nyolokin lagi ke monitor eksternal Biar dapet akurasi warna yang bagus Kalau kalian tertarik dengan HP 14 ini HP dan nerd akan melakukan giveaway 15 laptop HP 14 dengan Ryzen 3 Challenge nya gampang banget Kalian cukup posting aja video tentang kegiatan kalian Atau produktivitas kalian Dan juga kalian ceritakan Kalau misalnya kalian mendapatkan HP 14 ini Apa yang akan kalian lakukan dengan laptopnya Dengan hashtag-hashtag di bawah di deskripsinya ya Kalau kalian mau tau tentang lengkapnya kayak apa Kalian bisa cek aja deskripsi di bawah Dan juga cek FB nya HP Indonesia Terakhir Good luck aja buat kalian yang memang mau melakukan giveaway And as always have a nice day Terima kasih Terima kasih Terima kasih